Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi dan berapa total kantong jenazah yang sudah tiba kita berkabung sama Disa Amora dari GICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Disa, sudah berapa kantong jenazah yang tiba hingga saat ini? Uji, sekitar 10 menit yang lalu akhirnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan Ketua KNKT dan juga dari pihak BPPT melakukan konferensi pers terkait dengan penemuan atau pencarian black box atau kotak hitam pesawat layan RJT 160 yang tadi ditemukan pada pukul 10.30 dan dari konferensi pers tersebut tadi telah ditunjukkan kepada kami terkait dengan black box tersebut black box atau kotak hitam ini dimasukkan di sebuah kotak yang berisi air mengapa harus di dalam box yang berisi air ini hal ini dikarenakan untuk menjaga kotak hitam tersebut agar tetap dalam kondisi yang baik dan juga terkontrol untuk itu setelah ada di JICT ini nantinya dari kotak hitam tersebut akan dibawa ke KNKT untuk nantinya akan diteliti lebih lanjut di lab mereka sementara dari KNKT ini menduga bahwa black box yang ditemukan dari satu elemen ini merupakan bagian dari FDR atau flight data recorder atau rekaman data penerbangan yang berisi kecepatan, arah dan juga ketinggian dan ditemukannya dengan satu elemen ini diharapkan dapat menguak misteri jatuhnya dari pesawat Lion Air ini sementara mengapa memang dari pihak KNKT ini menduga bahwa ini adalah elemen dari FDR dikarenakan memang ada bagian-bagian tertentu seperti part number atau serial number yang ada di FDR ini sehingga mereka menduga bahwa ini adalah bagian dari perekaman data penerbangan dan dari elemen black box ini dapat diunggah isi atau diketahui isi dari kotak hitamnya ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu dan kotak hitam ini pula juga dapat merekam penerbangan selama 25 jam dengan satu elemen yang ditemukan artinya masih membutuhkan satu elemen black box lagi karena memang tidak hanya dapat satu saja namun juga elemen satu lainnya yakni voice recorder, cockpit voice recorder atau CVR atau merupakan perekaman suara dari cockpit yang berisi rekaman suara antara pilot dengan kopilot, pilot dengan kru kabin dan juga pilot dengan menara pengawas artinya memang saat ini dari Basarnas ataupun juga dari pihak-pihak terkait masih terus melanjutkan evakuasi untuk menemukan satu elemen black box kembali demikian Uci baik terima kasih Disa Amor atas informasinya langsung dari GICP Tanjung Bayuk Jakarta Utara dan selamat bertukas kembali Disa dan selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati